Houthi menargetkan markas Zionis menggunakan tiga roket bersayap Kuts V Kelompok Houthi Yaman mengaku telah menyerang pos-pos militer Israel Serangan itu disampaikan oleh jurubicara militer Houthi Yahyasari pada Rabu 2 Oktober 2024 Yahyasari mengatakan bahwa rudalnya mampu menembus sistem pertahanan Israel Bahkan tiga roketnya diklaim mengenai sasaran dengan tepat tanpa ditembak jatuh Namun militer Israel memberikan pernyataan yang berbeda dari apa yang disampaikan Houthi Militer Israel mengatakan pihaknya telah menembak roket dari Yaman Israel menyebut roket yang ditembakkan dari Yaman berhasil dicegat Sementara itu Houthi menegaskan pihaknya tidak akan ragu memperluas perang Termasuk dengan siapa saja yang membackingi Israel selama agresi di Gaza dan Lebanon Terima kasih telah menonton!